Granat yang bersarang dirusuk tentara Ukraina berhasil dikeluarkan melalui operasi besar. Beruntung, tentara Ukraina itu akhirnya selamat. Granat tersebut tak meledak dan justru dalam kondisi stabil, meski menembus tubuh pria 28 tahun tersebut. Pihak kedokteran militer Ukraina pun berhasil menyelamatkan nyawa sang tentara dan menunjukkan bentuk peledak tersebut. Sebagaimana diketahui seorang tentara Ukraina berhasil mengeluarkan granat yang tidak meledak dari dadanya pada Kamis 12 Januari. Ahli bedah mengambil senjata tersebut tepat di bawah jantung prajurit yang terluka. Sementara dua penjinak ranjau memastikan operasi dilakukan dengan aman. Fakta ini diungkap oleh Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Malyar, yang mengunggah gambar hasil foto sinar ek menunjukkan gerana di dekat rusuk sang tentara. Penasihat Menteri Urusan Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerashchenko, mengatakan tim support menetralisir amunisi. Tim juga menggambarkan prosedur itu sebagai salah satu yang akan ditulis dalam buku teks medis. Bagian granat yang tidak meledak diambil dari bawah jantung. Ahli bedah berhasil memegang bahan peledak setelah operasi dilakukan. Menurut kabar terkini, prajurit itu telah dikirim untuk rehabilitasi dan pemulihan lebih lanjut. Sebagai mana informasi sebelumnya, serangan Rusia ke Ukraina mulai terjadi pada 24 Februari. Konflik keduanya pecah setelah Zelensky mengungkap ketertarikannya untuk bergabung dengan anggota Paktanato. Rencana itu lantas ditentang keras oleh Rusia. Putin menganggap tindakan yang dilakukan Ukraina berpotensi mengancam keamanan negaranya. Kekhawatiran ini membuat pemerintah Moskow akhirnya terpaksa menggelar operasi militer di Ukraina. Hal ini sebagai bentuk pencegahan agar Ukraina tidak menjadi benteng anti-Rusia setelah bergabung dengan NATO. Namun bagi Ukraina dan Barat, operasi militer khusus Rusia dianggap invasi. Kedua sekutu itu mengatakan invasi Putin adalah perampasan tanah imperialis.